Halo guys, di video kali ini saya akan melengkapi tools vlogging saya Yang sebelumnya saya sudah punya Moza Mini Mini ya Yang nanti akan saya pakai buat vlogging Kemudian ini juga yang sudah saya unboxing kemarin Mik Boya BYMM1 Pada saat saya mencoba belajar vlogging ya Dan kebetulan waktu itu malam Jadi saya merasa, oh iya ada yang kurang Yaitu satu lampu Pada saat itu saya coba lampu ini guys Karena saya sudah punya lampu ini Lampu ini juga serinya Vitrox L116B ya Yang waktu itu saya pernah coba buat video unboxingnya Tapi gagal gara-gara hari saya rusak waktu itu Saya coba pakai ini untuk ditaruh di Moza Mini Mini ini Tapi ternyata kegedean dan dia keberatan juga Ditaruh walaupun di dudukan tambahannya ya Akhirnya saya coba cari-cari ya review di Youtube Yang kayaknya bisa dipakai untuk vlogging HP Nah ketemulah barang ini guys Jadi barang ini sebenarnya alternatif kedua Karena saya cari satu barang yang bermerek apa ya Lupa ntar saya coba taruh di link deskripsi ya Atau di layar nanti saya kasih Itu incaran pertama saya Cuma dari sebelum bulan puasa Lampu itu stoknya kosong Jadi saya tungguin gak nong-nong Akhirnya saya nemu alternatif ini Lampu ini lebih murah Dan banyak vlogger-vlogger yang memakai lampu ini juga Dan hasilnya cukup terang Jadi akan kita unboxing lampu ini Lampu ini mereknya Andor ya Entah Andor Atau apa ya Pokoknya Andor tulisannya W49 Yaitu dengan mata 49 Mata LED Oke langsung kita buka aja Lampunya seperti apa Thank you for choosing Andor Oke Ini kayak kartu nama doang Sama 20% off For all product Ada diskon juga kayaknya Di dalamnya ada Lampunya sendiri Kemudian ada Manual yang Memakai bahasa Inggris dan Cina Oke Cuma itu aja di dalamnya Jadi Karena Unboxingnya cuma singkat Jadi kita Langsung ke reviewnya aja Oke Langsung kita buka lampunya Nah Seperti ini ya Bentuk si lampunya 49 mata Digenggam juga Enggak terlalu Besar Sepertinya enak Beratnya juga Ringan Dan dia Mempunyai Dudukan hot shoe itu Tiga Satu Dua Tiga Jadi nanti Jika teman-teman kurang Bisa tambah di atasnya Di sampingnya juga bisa Ditambahin lagi Kemudian Lampu ini Memakai Batere Dua Dua buah Batere AA Ternyata ya Dua buah Batere AA Satu setengah Volt Oke Jadi Dia cukup Pakai Dua Batere AA Oke Nanti kita langsung Pasang Pakai Batere ya Sepertinya Itu aja Langsung kita Pakai Batere aja Oke Ini saya Sudah ada Batere Analog Rechargeable Biar Nanti enak Pakenya ya Saya coba Pasang Beratnya juga Ringan banget ya Gak terlalu Berat Walaupun Sudah dipasang Batere Kita coba Nah Lumayan terang Juga ya Ini FII aja Posisi Kamera Sekarang ini Di Super 100 F4 ISO 800 Jadi Kondisinya Seperti ini Kemudian dipasangin Lampu Seperti ini ya Nah Ini kayaknya Buat nge-vlog Enak banget Cukup nih Nanti saya akan Coba Bikin Tes Di ruangan gelapnya Kita tunggu aja Oke guys Jadi Seperti Ini Kira-kira ya Posisi Nge-vlog saya Dalam keadaan Dalam keadaan Ini Lampunya Juga Gelap ya Sekarang Saya coba Pasangin si Eh Oke Saya coba Pasangin si Andor Nah Jadi Seperti ini Kalau nge-vlog Pakai si Andor Udah Lumayan terang Nah Di bawah ini Lampunya Masih redup Nah Disini Lampunya Gak ada Justru Lampunya Mati Jadi Lumayan terang Seperti ini Lumayan lah Kalau buat nge-vlog Muka kita Tetap kelihatan Gak Nge-blur Gak Titik-titik juga Ya Jadi Lumayan terang Oke Kita Coba Matiin lagi Nah Guys Itulah sedikit Gambaran Dimana si Andor ini Berfungsi Di tempat gelap Jadi Ya lumayan lah Kalau saya bilang Si Udah Kece banget Daripada Temen-temen Nge-vlog Di tempat gelap Gak ada lampunya Ya kan Jadi Agak-agak Grain gitu Gambarnya Terus Agak-agak Gelap-gelap Gitu Kayaknya Kurang asik Kalau untuk Nge-vlog Jadi Kalau pakai Si Andor ini Video kita Akan terlihat Jauh lebih Menarik Untuk Ditonton Orang Andor ini Cukup terjangkau Harganya Sekitar 135 Saya beli Buat teman-teman Yang Pengen Lampu Yang Cukup murah Untuk Nge-vlog Hari-harian Atau Nge-vlog Handphone Atau Apalah Andor ini Bisa jadi Pilihan Oke Sepertinya Sudah cukup Untuk Unboxing Dan review Andor ini Jika masih ada Yang kurang jelas Atau yang ingin Didiskusikan Seperti biasa Comment aja Di bawah Ya Kemudian Seperti biasa Juga Dukung Saya selalu Untuk Subscribe Ke channel Saya Kemudian Like Videonya Jika Teman-teman Suka Videonya Share Ke sosial Media Teman-teman Dan Nantikan terus Video-video Berikutnya Dari channel Saya Sampai Ketemu lagi Di video-video Berikutnya Dan Sampai Jumpa